Oke guys, welcome back to RK Channel Masih di RK Channel Tempatnya untuk berbagi tips sederhana Dan tutorial-tutorial sederhana Dan informasi-informasi sederhana Oke guys, kali ini RK Channel akan memberikan Informasi sederhana bagaimana Cara memelihara ikan koi Di kolam dangkal, agar ikan koi Bisa panjang maksimal Nah, banyak yang bertanya seperti itu kan Kalian Hanya mempunyai kolam dangkal Di rumah Dan keterbatasan dengan lahan kalian Jadi kalian hanya bisa membuat Kolam dangkal itu Di kedalaman 40-60 cm Nah, bagaimana tipsnya Agar si ikan koi itu bisa panjang maksimal Nah, ikutin terus RK Channel Yang belum subscribe RK Channel Silahkan di subscribe Karena subscribe itu gratis Nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak tertinggal Video-video tutorial sederhana Dari RK Channel Oke guys, sebelum kita melanjutkan Kopi pembicaraannya Kita intro dulu ya guys Oke guys, kembali lagi di RK Channel Nah, ini adalah informasi untuk teman-teman yang mempunyai kolam dangkal di rumah teman-teman Ya guys Jadi banyak yang bertanya seperti itu ya guys Saya punya kolam dangkal di rumah Tapi bisa ngasih maksimal untuk panjangnya si ikan koi Oke guys, tipnya adalah Yang pertama kalian harus perhatikan Adalah Apakah ikan koi teman-teman itu memiliki bibit bobotnya bisa panjang atau enggak Nah, ini adalah kualitas dari si ikan koi itu sendiri ya guys Jadi kalian saat membelikan koi itu Pastikan bentuk tumbuhnya yang ideal Dengan warna yang ideal dan tidak cacap Oke guys, jadi itu yang harus kalian perhatikan Yang pertama adalah jenis si ikan koi itu sendiri Jadi, seperti rumah Jika kalian memihara lama-lama Tetapi bentuknya tidak maksimal panjangnya Kalian malah menyalahkan jenis pakanya lah Atau kedalaman si kolam itulah Nah, jadi yang pertama kalian pilih adalah Jenis si ikan koi itu Bibit bobotnya itu harus pasti Tindukannya ideal Bentuknya ideal Dan tidak ada cacap sedikit pun di ikan koi itu sendiri Itu yang kalian harus perhatikan Yang kedua adalah jenis pakang Nah, jenis pakang ini sangatlah berpengaruh Untuk si perkembangan si ikan koi itu sendiri ya guys Jadi, banyak video tutorial saya Atau review saya tentang jenis pakang ikan koi yang bagus Berdapat Nah, kalian bisa scroll ke bawah Dan lihat video-video saya Review pakang ikan koi Nah, di sini kalian harus tahu Kalian mau mengutamakan seperti apa dulu Jika kalian ingin mengutamakan untuk si ikan koi itu Bisa berkembang dengan maksimal Atau cepat lebih besar Kalian pilihlah jenis pakang ikan yang jenisnya growth Ya, tetapi jika kalian sudah mendapatkan hasil yang maksimal untuk panjangnya Atau betuk tubuhnya ideal Kalian tinggal pilih untuk pakang yang jenisnya spirulina Nah, ini untuk yang jenisnya warna Untuk kecerahan untuk warna Nah, kalian harus bisa membedakannya seperti itu Jadi, jangan sampai kalian salah memberikan pakang Tetapi, kalian merasa ikan koi saya kok lama banget Atau lambat sekali untuk perkembangan si bentuk badannya ini Kalian malah menyalakan Oh, merek ini nggak bagus Merek itu nggak bagus Merek ini nggak bagus Bagusan merek ini Bagusan merek ini Nah, itu kalian harus paham betul untuk pemberian pakannya Jangan sampai kalian menyalakan pakan Yang hasilnya kalian akan stress sendiri Itu yang kedua Ha, iya, 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 iya Tips yang ketiga adalah Nah, untuk teman-teman yang mempunyai kolam dangkal di rumah Nah, saya sarankan untuk memberikan arus bawah Kenapa saya bilang seperti itu? Karena arus bawah itu agar bisa ikan koi bermain atau melawan arus di kolam Nah, kalau kolam dalam sih sebenarnya nggak perlu harus pakai arus bawah Karena apa? Ikan koi bisa memanukur dari atas sampai ke bawah Itu berusaha untuk perkembangan si bentuk badannya si ikan koi Jadi, kalau kalian yang mempunyai kolam dangkal Dan si ikan koi itu nggak bisa bermanukur dari atas ke bawah itu Karena keterbatasan dari ketinggian dasar sampai permukaan kolam Jadi, kalian harus memberikan arus bawah di kolam ikan itu Nah, ini tipsnya sederhana ya guys Cuman banyak yang bilang orang memang harus kolam dalam yang ideal Memang Tapi, kalau kita sudah keterbatasan lakan Mau bilang apa lagi? Ya nggak? Udah nggak bisa Kalau di dalamnya nggak bisa Untuk di tinggi pun Kayaknya nggak memungkinkan Jadi, yang lebih ideal adalah Kalian harus memaksimalkan setorak itu Yaitu memakai dengan arus bawah yang cukup ideal Yang bisa kencang juga nggak masalah Karena biar si ikan itu bermain melawan arus Nah, kalian perhatikan Jika kalian yang belum memakai arus bawah Kalian perhatikan setelah sudah memakai arus bawah Si ikan itu akan melawan arus Agar tubuhnya itu bisa panjangnya maksimal Nah, itulah tips dari RK Channel Jangan lupa memberikan arus bawah untuk kolam berangkal Nah, jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar Jika memang saya ada waktu Insya Allah saya akan membalas komentar-komentar dari teman-teman sekalian Oke, yang belum subscribe silahkan di subscribe channelnya Nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak tertinggal informasi-informasi sederhana Oke guys, mau lihat kolam saya Kolam saya pun nggak panjang ya Nggak dalam juga, hanya tergalaman di 50 cm Tetapi saya mau pakai arus bawah Agar si ikan ko itu bisa bermain arus Oke guys, kita lihat ke kolam saya Oke guys, inilah bentukan kolam saya Yang hanya panjang di 2,5 m Dan kedalamannya hanya 50 cm atau 60 cm ya guys Jadi, saya mengakalinya dengan cara memberikan arus bawah Nah, bisa lihat si ikan pun bermain arus Jadi, agar tubuh si ikan ko ini bisa lebih maksimal Nah, saya pasang arusnya itu di bawah Ini ya guys, bisa lihat nih guys Itu dia, ya arusnya cukup bencang Jadi, si kolam ini atau air di kolam ini Bisa terus bergerak dan ikannya pun bisa lebih sehat Jadi melawat arus Oke guys, itulah tips sederhana dari RK Channel Semoga bisa bermanfaat Yang belum subscribe, silahkan subscribe RK Channel Agar saya bisa lebih semangat memberikan informasi Atau tip-tip sederhana yang mudah di aplikasikan oleh teman-teman sekalian di rumah Oke guys, jangan lupa di-share agar video ini bisa lebih bermanfaat Oke, itu aja dari RK Channel See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax